Komisi 9 DPR RI menyatakan besarnya anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja seharusnya dapat menekan tingginya angka pengangguran di Tanah Toraja. Saat ini pertumbuhan angkatan kerja di Tanah Toraja tidak sebanding dengan tersedianya lapangan kerja. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah membangun balai latihan kerja di Kabupaten Tanah Toraja sebagai salah satu solusi dalam menekan tingginya angka pengangguran. Ditemui usai pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kementerian Tenaga Kerja, dan Mitra Kerja lainnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri meminta pemerintah fokus dalam membenahi seluruh balai latihan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di daerah Toraja Utara yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat Tanah Toraja dalam meningkatkan kemampuan sebelum terjun di dunia kerja atau kegiatan usaha. Anggaran Kementerian Tenaga Kerja cukup tinggi. Jadi oleh karena itu, tahun 2019, fokus Kementerian Tenaga Kerja adalah bagaimana membereskan tenaga kerja yang banyak ini, tapi tidak punya skill yang memadahi. Anggota Komisi 9 DPR RI Nurman Syah Tanjung mengatakan, target pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dalam mengemban potensi pariwisata harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nurman Syah mendorong pemerintah membangun balai latihan kerja di Tanah Toraja, sehingga masyarakat setempat dapat memanfaatkan potensi pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja. Sampai saat ini, Tanah Toraja ini belum memiliki BLK, sementara pemerintah daerah ingin menggalakkan yang namanya pariwisata, sehingga BLK ini sangat diperlukan untuk melatih para angkatan kerja yang ada di Tanah Toraja ini. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.